Halo semua, sebelum kita mulai dengan videonya, gue mau kasih tau kalian guys Sekarang gue livestream di Nemo hampir setiap hari ya Jadi kalian jangan lupa follow Nemo gue, link ada di deskripsi Atau kalian bisa search aja Azraelon ID gue Dan ya itu aja, kita langsung mulai ke video hari ini guys Let's go! Halo semua dan kembali lagi di channel gue Dan hari ini gue ditemani oleh ProBuilder ya guys Ini di sebelah gue Halo Halo, tuh guys ada Mbak Megi ya Kalian kemarin pada nyariin mulu Fans lu banyak ya Tuh, makanya parah ya Parah, makanya guys di subscribe guys ya Oke, ya Anyway guys, hari ini gue mau kasih kalian tips Bagaimana kalian bisa membuat proyek kalian lebih gampang gitu ya Dan ini Lebih Gue kasih tips untuk latihan Biar kalian tuh skillnya bisa lebih jago Biar bisa lebih improve lagi Copot helm beruangnya Iya, copotnya Anyway guys, jadi kita akan Mulai sekarang Oke, yang pertama Yang pertama Disini Megi Disini, tadi kita buat Disini adalah sebuah bangunan tembok Ya, walaupun cuma satu sisi doang guys Cuman ini gue mau fokusin ke palet warnanya nih guys ya Kalau kalian liat nih palet warnanya tuh Kayak bloknya tuh campur-campur gitu kan Kayak kok bisa gitu Bang Kok bisa begitu Bang Palet warna itu apa Bang, Asri? Oh ya, palet warna itu guys Itu adalah pemilihan warna-warna bloknya Jadi, simpelnya begitu ya Jadi kayak, kayak nih Nah, kita Kita ambil-ambilin ini blok-bloknya ini Nah, ini tuh namanya palet warna ya guys ya Tuh, kayak gini ya Ini kalian bisa Pilih tuh Jadi kayak kita mood Terus juga kalian sebelum milih Bangunan tuh Kalian pilih dulu Kayak, bikin dulu kayak mood board Mood board-nya tuh kayak Kira-kira tuh vibes bangunannya tuh Rata-rata mau bangunan Mau warna apa gitu Kayak contoh nih build-nya si Megi nih Yang belum jadi nih Ini dia Boatnya kayak orange-orange Lo, kok lo apa? Ini lagi kasih contoh ini Parah Oke guys, ini bikin Kira-kira skema paletnya Warna-nya tuh kayak gimana Terus kalau kalian masih gak yakin Boleh juga bikin kayak yang ini Sini nih Iya Bikinnya kayak gini Kita bikin Coba-coba bikin gini dulu Kayak Oke, kita buat begini Kira-kira kayak gimana ya Iya, kira-kira begitu guys ya Jadi Jadi ini kayak Apa, kayak buat miniaturnya dulu ya Miniaturnya dulu Dibiasa Bisa kita buat begini Kita emang sering banget Kita kalau buat project besar Kita selalu buat miniaturnya dulu Iya Kenapa bang Si mininya itu Kenapa bang harus buat miniatur Iya Biar nanti kalau udah buat besar Kalian gampang gitu Gak pusing Jadi kalian bisa Kalau kayak gini kan juga kebayangkan Kira-kira mau bikinnya kayak gimana sih Bentuknya Tuh udah keliatan Biasa Biasa juga ini Biasa Kalau gak salah ya Ini guys Bukan gak salah sih Emang begini Biasa kalian mau buat kota besar gitu Layoutnya gitu kan Biasa kalian gak layouting dulu nah Kalian sebenarnya bisa layout gitu Kayak buat miniatur Disini Mungkin misalkan dia mau Ada kayak gedung lagi disini Nah Kayak tower atau apa Yang lebih kecil Terus kalian kalau Belum bangunan yang Gede gitu Ada bangunan kecil Sampai Kayak framingnya Jadi pertanyakan Bang ini cari ambil referensinya Dari mana nih Ini guys Ini latihan Supaya kalian Bisa Buildnya makin jago gitu ya Nah Kayak gini guys Sabar Nah oke guys Begini ya Oke gini guys Jadi ini adalah referensi yang tadi ya Ini bangunan tadi nih Di minecraft Nah Kita ambilnya dari sini Nah terus ambil warnanya gimana nih Kalau misalnya kalian pakai photoshop Atau semacamnya Atau Kalian sebenarnya gak perlu photoshop Cuman ini gue cuma untuk instrasi Kalian kalau perhatiin Ini bagian sini nih Bagian sini tuh ada kayak Ungu-ungu gitu tuh Ada ungu-ungu sedikit tuh Oke Ada bagian tembok yang Catnya hilang gitu ya Itu detail sih Yes Nah Jadi kita ada Kayak ada semacam begini Jadi ini ambil skema warnanya aja guys Jadi pertama tuh ambil begitu tuh Nah itu terakota merah tuh guys Nah terus mungkin disini Kita mungkin bisa ambil Kayak misalkan kalau merah-merah begini Mungkin pakai red terakota Terus tapi bisa digradasiin Sama Itu apa namanya Concrete Eh concrete Ya sama concrete Atau pakai nether brick nih Biasa warna-warna gini Nah kalian cari-cari aja warna-warna begini Kayak gradasinya apa nih Contoh Tunggu Kita contohnya di bawah aja ini ya Terus ini ada kayak Rada orange sedikit tuh Kalian perhatiin tuh Tuh Rada orange sedikit Orange ke coklat lah Nah disitu ada Ada abu-abu disini Abu-abunya Tuh begitu Terus mungkin Ada kayak Warna apa lagi nih Kayak begini mungkin ya Nah begitu Nah Ini kita tinggal cari aja nih Blok warnanya Persis-persis tuh Gimana guys ya Kita balik ke minecraft lagi Tuh Jadi yang Warna tadi persis apa Nah persis tuh ini Terus tadi ada Ini juga Terus kita juga ada Terakota warna ini Juga ada nih tadi Ini Iya Sama Ini Tapi Kenapa kita Hilangin ini di minecraft Kenapa gak Gak pake yang cerah gitu Sama persis yang kayaknya itu Karena kadang di minecraft tuh Kayak warnanya tuh Rada Terlalu terang gitu Jadi kayak Contoh nih Harusnya Yang stone tuh Digantinya pake gini tuh Jadi Yang ngebobo tuh kayak Terlalu mencolok Jadi kayak Kita lebih prefer Kurang nyatu gitu Sama Sama bangunan lainnya Iya bener Jadi kita Ya mood nih kita warnain Rada gelap dikit Jadinya begitu guys Cuman kalian ya Kalian itu aja ya Perhatiin ya Jadi kalo liat referensi tuh Bukan liat bangunannya semua Kalian liat kecil-kecil aja tuh ya Contoh nih Kayak ini ada kayak Warna apa Ada warna itu Coba digradasi guys ya Kayak gini nih Kira-kira blok apa yang mirip-mirip warnanya Benar begitu Benar Benar ya Kalian gak bisa Cuma kayak misalnya Abis masukin blok Dari gambar tadi Terus pake bloknya Persis gini Gak bisa Jadi kalian harus coba juga Harus coba-coba Kira-kira cocok gak sih Kalo ini dimasukin Kalo gak cocok Ganti blok lain Benar Yang mirip-mirip lah Setidaknya Iya yang mirip-mirip Gak tau Kalo di Ingame tuh bakal jadinya Bagus apakah gak gitu Iya bener Soalnya warnanya beda gitu Gak mungkin seakurat Seakurat di foto Bener Jadi inget itu ya guys ya Itu latihan pertama kalian Yaitu memperhatikan warna Oke yang kedua adalah Ini latihannya Dimana kalian bisa buat rumahnya Keren-keren nih guys ya Walaupun detail kalian jelek gitu Ya guys Walaupun detailnya jelek Gembel Cuman Kalian bisa bikin Bangunan kalian Lebih bagus Dari ini guys Yang namanya Komposisi bangunan Hore 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 Nah nih Gue jelasin lagi ya Di photoshop ya guys Oke guys Disini ada contoh Disini kalian bisa lihat ya Contohnya nih Lihat nih Mike Ada contoh nih ya Ada contoh bangunan Kayak Waduh bang Ini ribet banget bang Tapi sebenernya ini gampang banget guys Buatnya ini Gak terlalu ribet Nah pertama yang kalian harus lakukan Adalah memperhatikan Bangunan besarnya dulu Oke Keseluruhan bangunannya Nah caranya gimana bang Merhatiin ya bang Nah begini guys ya Kalian coba Kalian mungkin kalau di hp juga bisa Di pc juga bisa Kalian nanti yang harus perhatikan ini nih Yang kalian harus perhatikan Itu bangunan utamanya nih Nih ya Kita pecah-pecah nih guys Oke Kita pecah-pecah begini nih guys ya Oke itu Itu bangunan utamanya itu dia disitu Tuh Kayak dia bentuknya cuman begitu doang tuh Nah terus disini apa nih guys Disini ada silinder guys Nah disini kita bisa buat nih Ini gue pake mouse ya guys Rada burik Nah kalian buat silinder nih Disini kan ada silinder Nah disini Kita buat Buat kayak kotak begini guys Buat kotak kecil lagi tuh Ya kayak nonjol-nonjol Terus kalian masukin Kalian pecah-pecah garis-garis Gini aja tuh gampang kan Tuh Tuh Nah Begitu guys Terus disini juga sama Buat begini Buat kayak Bentuk-bentukannya Tapi kalo di minecraft kalian Kalo pusing Kalian buat aja kayak kotak dulu nih Gak usah terlalu pusingin Bentuk Miring-miringnya juga Nah ini kalian Dilihat satu persatu gitu ya Yes Jadi kalian Kalian nge-breakdown kayak gini Jadi contoh disini ada kayak gini lagi Gini Tuh Terus disitu ada silinder lagi disini Terus disini ada silinder juga nih Kayak cone Kayak cone gitu Pokoknya Kalian nge-breakdown begini aja Tunggu sabar Kita Atap-atapnya gak usah dulu Kita tembok-temboknya Nah nih kalian yang harus perhatiin Gini guys Kalian harus lihat Apakah Bangunannya cocok atau tidak Eh Mana penghapus gue Loh hilang Tuh guys Jadi kalian Kotak-kotakin dulu aja Begini tuh Kalo liat referensi Jangan liat kayak Yang diliat tuh kayak Detailnya dulu guys Kayak misalnya Tergantung sih Tergantung kalian tujuannya mau apa Kalian kalo mau detail warna Kalian liat warnanya saja Begini Cuma kalo kalian mau liat Komposisinya Kalian Nah kalian breakdown begini nih guys Nah jadi bisa aja nih Kejam panik guys Kejam panik gitu Waduh panik Waduh susah kelatannya tuh Waduh Ribet Banyak piring-piringnya tuh Ya ribet Padahal mah gampang guys Sebenernya ini Iya Harus di breakdown Diliat satu persatu Plan slow gitu Selaw gitu Gak usah panik Stress depresi Selaw dicermatin Oh disini ntar ada Itu kayak tonjolan tuh Tuh disini kotak Tuh kotak Kotak Ini silinder Udah Selesai tuh guys Dengan Dengan kalian begini kan Jadi lebih gampang nih Nah sekarang kita coba Praktekin di minecraft ya guys Oke jadi disini Sekarang Kalau kalian perhatiin guys Nah Kenapa gue selalu Pakai blocknya Kayak sponge Atau semacam ya Karena biar bisa di replace Dan warna Jadi gue lebih fokus ke Bentuk bangunannya guys Daripada Apa Komposisi warna Atau Skema warnanya Tadi itu ya Jadi kita lebih fokus ke Bentuknya Nah Bentuknya disini Kalau kalian perhatiin Tadi itu Dia tuh ada kotaknya disini ya Disini ada kayak kotak Ya kan Nah disini kita pake Wallet edit aja guys Biar ada cepet Jadi dia tuh kayak kotak disini Kan Kotak Biar ada tinggi Abis itu Disininya Dia kotak lagi nih Tuh Jadi kalian perhatiin dia Kayak di breakdown gitu loh Nah Kotak lagi disitu Nah disini Cuman dia lebih pendek Kayak ya Tadi dia kan lebih pendek Nah begini kan Abis itu Disini dia Rada menonjol lagi Nanti keluar Cuman ini perasaan Kegedean Jadi kita harus Rada kecilin guys ya Kecilin ya Di building guys Nggak semuanya langsung Sekali jalan Langsung jadi guys Kayak tadi Kita coba-coba Oh ternyata kegedean Udah kecilin Gitu Oke guys Jadi tadi Kita udah bilang guys Jadi kita di building tuh Coba-coba terus guys ya Ada trial and error Guys namanya ya Dimana kita tuh Coba-coba Ya gagal Coba lagi Iya Makan show builder Biasanya banyak juga Coba-cobanya tuh Nggak mungkin langsung Iya Coba terus Jangan menyerah dulu guys Iya Nah ini Contoh pertanyaan nih Gimana Bang Latihan bentuk Sama latihan palet Lebih penting mana bang Waduh Kalau untuk awal-awal Gue saranin ya Kalian latihan bentuk dulu dah Iya Nanti gue juga latihan bentuk sih Kalian latihan bentuk dulu Karena Itu Banyak banget Yang harus dipelajari Daripada warna Iya latihan bentuk tuh Sama kayak latihan gambar Terus Sketching Maafin ya Sketcha kasih tangan Sketcha dulu Baru nanti Kalau udah jago Nah baru mulai Masuk ke Warna Sketcha tuh pun Gitu latihan terus ya Iya sama Build juga kayak gitu Iya Iya benar Jadi kalian Pertama harus Tahu dulu nih Fondasi Apa namanya Kayak Kira-kira buatnya gimana Soalnya Kalau misalkan Kalian belajar warna Tapi buildnya masih murik Gimana Kan kurang mantap Bentuk itu Nentuin juga sih Maksudku kayak Basic shape itu Sudah nentuin Kayak-kira-kira Gambaran besarnya Bakal kayak gimana Jadi kalau misalnya Paletnya bagus Tapi bentuknya Gak karuan Kan gak tahu Itu bangunan apa Sebenernya Yes Gue setuju banget Jadi kayak Gitu guys Jadi kalian tuh Harus juga Buatnya harus Kayak Bener juga gitu Bener dulu gitu Buildnya Jadi biar enak Waktu ngeliat tuh Kayak ini rumah Atau apa ini Nah Jujun menurutku Sampai sekarang Buat aku juga Paling susah tuh Bentuk sih Paling challenging Maksudnya Iya bentuk soalnya Susah banget guys Iya Pro builder pun Perlu latihan guys Kalau bentuk Hem 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 Gak jadi Villager Jadi kadang Gak cuma kita Itu Niru Persis Di referensi Tapi Di apa Improvisasi Nah benar guys ya Jadi Kalian Contoh gini Kayak Gampang gini kan Nah kita mungkin Bisa lihat Gambar Gambar itu Dari depan Doang Dari depan Sini Doang Oke Cuman kan Kita gak bisa Lihat belakangnya Kayak gimana Kita kan Gambarnya Cuman dari depan Nunjukin ya Nah disini Kalian harus Pake imajinasi Kalian sendiri Nah imajinasinya Tapi juga gak ngasal Kita Ambilnya Style yang Dari depan Style nya Kita samain aja Jadi contoh Misalkan disini Kayak terlalu Kepotong nih Bagian sini Kepotong banget nih Kalian bisa Tambahin begini Mungkin Jadi kayak tambahin Arc gini Dimana tuh Dia tuh Kayak turunin Bloknya lagi nih Jadi Jadi rumahnya tuh Kelihatan Kelihatan mantep Dan gak terlalu Belakangnya tuh Jadi kayak gak terlalu Patah banget Soalnya Kalo kalian biarin aja Itu Ntar kayak Bloknya jadi kayak Kacau balau Dan tidak Karu-karuan Tipsnya lagi nih guys Kalian harus sering-sering Banget Improvisasi Bangunan Karena Tidak semua Bangunan tuh Sama ya guys Dengan Apa Yang di otak kalian Sama yang di Referensi sama yang Hasil jadi Itu Tiga hal yang berbeda Jadi kalian harus sering Gini guys Nah gimana bang Caranya bang Kok bisa Imajinasinya bisa Kayak langsung Bisa jadi-jadi gitu Nah Itu solusinya adalah Cuman Latihan ya guys Udah gak ada Latihan ya Itu udah gak ada Jalan pintas ya Iya gak ada jalan pintas ya Jadi kalian harus coba-coba Soalnya semakin kalian banyak Latihan Semakin Semakin kayak sering latihan Kayak build Itu nanti Makin lama tuh Aset kalian Di otak kalian tuh Makin banyak Yang Membuat kalian tuh Nge-build tuh kayak Ngeliat gue tuh kan Sekarang kayak Wah bang kok Build kayak gak mikir gitu Kayak bisa cepat gitu Ya soalnya Gue ada latihan Benar gitu Yes Latihan guys Latihan terus Tidak ada jalan pintas guys Itu udah 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 itu ya guys Itu udah Kayak istilahnya Kayak kalian jalan aja Kayak gak jalan pintas Kalian Gimana cara bisa jalan Ya karena Kalian jalan terus Gitu Udah Gak ada Gak ada makanya Istilahnya Bang gimana cara jago build Gimana cara jago build Ya Gue cuma bisa kasih Beberapa ya Inilah ya Teori-teori Seperti ini Kayak Arahan Tips-tips Gampang lah ya Lebih mudah Terus gimana Next ya Ya itu Terserah kalian Bagaimana kalian approach Apa namanya Nge-buildnya tuh gimana gitu Intinya Kalian harus latihan Sudah itu Sudah guys Gak cuma pemula guys Bahkan Teru builder yang Yang kayak kita Gitu udah kerja Konten ya Udah kerja kayak Maksudnya bukan konten doang Kita literally kerja Udah Nyari ini guys Nyari duit Dari building doang Itu kita masih latihan terus guys Kita coba terus Iya Iya Kita harus latihan terus Kayak gini Iya guys Kalau gak dilatih Terkaku guys Suram Iya Jadi gak cuma kayak Kalian latihan itu Gak Kita juga latihan terus Kayak jadi kita build-build kecil Kecil-kecil Kalian buildnya gak usah gede-gede terus guys Build aja kecil gitu Kecil Tapi banyak gitu Dan satu lagi guys Tipsnya itu Kalian tuh build Jangan sama Terus Tema yang sama Terus ya Jadi kayak coba gitu ya Dih usah explore Tema lain juga Tema lain juga Dieksplore guys Masih banyak Soalnya bisa bikin macem-macem Kalian disini kan Gak cuma bikin Minival Blocknya itu masih banyak Nah begitu ya guys Jadi Sudah Maggie Kita sudah cukup ya Sini Sudah cukup Simple ya guys Kayak bentuk-bentuknya Intinya tuh kayak cuman Awalnya tuh cuman kotak Bulat Kotak Bulat Gitu doang guys Gak ada bentuk lain tuh Atau gak segitiga gitu Cuman gitu doang guys ya Jadi kalian buat aja dulu Basic shape-nya gitu Ambil dari referensi Kalau kalian bingung komposisinya Nah kalau Kalau udah dari situ Kalian aplikasikan ke Minecraft Dan jangan lupa Improvisasi ya guys ya Soalnya Kita kan Ya mau buat Ini ya seni gitu kan Jadi biar original juga Gitu guys Jadi gak terlalu ngopi-ngopi banget Kayak Cross diamond guys Ya sorry Maksudnya Ya begitu ya guys ya Intinya kalian Kalau mau jago Kalian Jangan ikut-ikut orang 100% Improvisasi terus Oke oke guys Oke jadi Ya menurut kalian Begitu ya guys ya Kalian Kurang apa Kalian komentar Nanti gue Nanti gue coba Bikin tipsnya lagi Dan jangan lupa Subscribe channel Kita berdua ya guys ya Jangan lupa channel gue Dan jangan lupa Channelnya si Automelt ya guys ya Dia udah 10 ribu Jangan cuma di subscribe Oh iya benar Tonton Sampai habis Di komentar juga guys ya Di komentarin ya Oke jadi Kenapa mau Bang Asli Bikin tutorial apa lagi Yes Kasih saran-saran ya guys ya Oke jadi Jadi itu aja guys Untuk video untuk hari ini Semoga bermanfaat And see you guys next time Bye 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 bye